Oke selamat siang teman-teman Balik lagi kita hari ini Seperti agenda biasanya adalah Easy Bensin Knowledge Sharing Di agenda hari ini kita akan berbicara Soal Loading Activities Yang pertama kita perlu tahu Loading Activities Kita nanti akan berbicara Loading Activities ke Oil Tanker Root Tanker Dan jangan lupa kita juga punya Special Easy Bensin Unit Dimana Loading Activities nya Akan sedikit unik Yang kedua kita akan berbicara Dengan Exception of Loading Jadi ada salah satu bentuk loading Yang kita sebut Intertank Transfer Sebenarnya adalah mentransferkan volume Ke tangki yang lain Karena ada space yang kosong Jadi itu kita bisa kategorikan Sebagai loading juga Tapi within terminal juga Yang ketiga kita berbicara Soal risk due to size Karena size ini akan menentukan Isunya terhadap impact stability Baik terhadap kapal Maupun road tanker Termasuk juga ke easy bensin unit Karena itulah kita Berbicara easy bensin unit Punya uniqueness sendiri Jadi size ini akan berdampak Terhadap stabilitas Terhadap Apa namanya Kapal ataupun road tanker nya sendiri Yang keempat Yang keempat kita berbicara Risk due to the cargo compartment arrangement Dalam konteksnya gini Kalau kita berbicara kapal Itu tangki tidak single Atau tangki tidak dibagi Menjadi hanya beberapa bagian Akan tergantung terhadap Seberapa besar Kapal tanker nya ini tadi Sehingga mereka punya arrangement Terhadap yang namanya Kompartemen Demikian juga terhadap road tanker Karena ada road tanker yang dibagi Dengan volume yang seimbang 8000 liter Atau dengan Ukuran volume yang berbeda-beda Tapi yang perlu dilihat adalah Ukuran volume yang berbeda-beda Ini juga akan tergantung Dengan volume apa yang akan dimasukkan Jadi itu juga menjadi Akan cukup penting kita bahas Yang kelima Adalah kita berbicara soal Operation limitation window So operation limitation window Due to flow rate Pump and quantity Ada challenge bagaimana Soal Berbicara soal flow rate Operation window Pump and quantity Yang paling besar Dampaknya terhadap Poin nomor 5 Adalah kalau kita berbicara Loading terhadap tanker Karena isunya akan terhadap Yang namanya Laken Waktu sandar Dan akan ada dampak Yang namanya Demo range Kalau terhadap road tanker Isunya akan terjadi Antrian yang panjang Kalau seandainya itu Ada isu dengan flow rate Atau pump atau quantity Ya kan Terhadap si road tanker Yang ada adalah Road tanker berikutnya Akan berjajar Dan parkir di depan Gerbang terminal Dan itu mungkin Bisa berdampak terhadap Jalanan di depannya Si terminal Next one adalah Kita berbicara OPEX OPEX disini Kita berbicara soal Ada dua hal Yang pertama adalah OPEX karena isu Kita berbicara soal Unit trade Ya kan Karena adanya Operasional untuk loading Baik itu ke tanker Ataupun ke road tanker OPEXnya seperti apa Yang kedua juga Kita berbicara soal OPEXnya si tanker sendiri Ataupun road tanker sendiri Contoh adalah Kalau kita berbicara soal Yang point nomor 5 Ada isu Dan mengakibatkan Yang namanya tanker itu Harus stay lebih lama Sehingga yang namanya Crew di atas tanker ini Punya operation expenditure Ya kan Yang berdampak terhadap Membengkaknya Operations yang kita Sudah budgetkan So ini pun juga kita Perlu harus hati-hati Bagaimana terhadap Loading operations Dampaknya terhadap OPEX Yang ketujuh Endingnya adalah Kita biasa menyebutnya adalah Safely operate And completed So Ada beberapa hal Yang kita harus lakukan Bahwasannya kita untuk Men-insure Bahwasannya pada saat loading Itu adalah Safe untuk si kapal tankernya Safe untuk road tankernya Tapi kargo yang sudah Dimasukkan ke dalam Kapal tanker Ataupun road tanker Itu nantinya aman Dalam konteks Intransit Dan pada saat Konteks Nanti adalah Bongkar Muatan Di customer So Proses inilah Juga kita harus Perhatikan baik-baik Pada saat loading Karena isunya Tidak hanya sekedar Kita melihatnya Oh selesai Loading di terminal Beres Bahwasannya kita juga Melihat loading proses ini Harus dilakukan dengan aman Supaya nanti Pada saat kita Bongkar di customer Itu prosesnya juga aman Jadi itulah Loading activities Hari ini Dari kapal tanker Road tanker Dan spesifik yang isi Bensin unit adalah Dia ini tidak bisa Dilakukan yang namanya Di terminal Jadi kita harus Melakukan yang namanya Loading isi bensin unit Di mini depo Kenapa? Karena poin nomor 2 Sampai dengan poin nomor 7 Itu berdampak terhadap Isi bensin unit Kira-kira seperti itu Oke Thank you Itu hari ini Soal loading activities Terima kasih 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 Terima kasih